Intro Saudara-saudara, minggu lalu kita telah berkhutbah mengenai iman Rasuli dengan putir yang pertama Aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi Saudara-saudara, di dalam saya mengatakan ayat ini atau kalimat ini termembagi sejarah manusia menjadi sebelum dan sesudah Sebelum kalimat ini muncul dari orang Kristen, bagaimanakah manusia memandang seluruh alam semesta Dan sesudah muncul kalimat putir ini, bagaimana pula manusia mengerti akan dunia ini Ini semua harus kita pikir dengan baik-baik Karena tidak mungkin firman Tuhan diturunkan Manusia bereaksi ke firman Tuhan Lalu tidak ada perubahan konsep yang terjadi di dalam sejarah Sejarah dibentuk oleh konsep kreatif Konsep reaktif Konsep-konsep responsif Ke firman Tuhan Lalu menentukan arah Menentukan prinsip Dan menentukan bagaimana kita meneruskan sejarah Sudara-sudara, di dalam seluruh kebudayaan Salah satu tugas yang paling sulit Yaitu The duty and responsibility Of changing the concept in human mind Karena konsep itu Begitu berakar di hidup manusia Mulai mempengaruhi segala tindak tanduk Tingkah laku Segala perbuatan Segala sebutan Dan segala aktivitas Di dalam masyarakat manusia Konsep yang menjadi dasar Yang mendorong satu kairah Yang mendorong sesuatu Rasionalisasi Di belakang semua aktivitas Sehingga konsep kalau salah Semua hidup salah Kalau konsep yang benar Semua kelakuan baik Kalau konsep menyeleweng Seluruh hidup ikut menyeleweng Kalau konsepnya kembali kepada kebenaran Itu semua akan dipereskan Konsep itu sangat dasar Sangat berpengaruh Dan sangat penting Menjadi potensi arah Daripada hidup manusia Namun demikian Konsep itu Kalau dari diri manusia Yang adalah humanisme Maka tidak mungkin Menjamin Ada keabsahan Dan kebenaran Yang tepat di dalamnya Tetapi konsep itu Kalau beralsar dari Tuhan Memberikan inspirasi Memberikan sesuatu dorongan Memberikan sesuatu perubahan Supaya manusia Kembali kepada firman Tuhan Maka itu akan menjadi Satu Sahaya yang baru Menjadi satu pengarahan Menjadi sesuatu Direksi yang baru Manusia hidup Kepada kebenaran Itu sebuah konsep-konsep Dari mana Lalu di reaksi Dan responsi Bagaimana Itu akan mempengaruhi Seluruh aktivitas Kegiatan Dan tinggal ke kita Selanjutnya Sudara-sudara Di antara semua konsep Yang kita terima Dari sejarah Dari tradisi Dari pengalaman Dari lingkungan Dari apa saja Yang bisa kita selidiki Kita amati Dan kita terima Dan kita analisa Akhirnya Semua itu Tidak ada Satu macam Yang lebih penting Daripada Konsep agama The religious concept Is the concept Of all concepts Is the most Principle Most fundamental And most influencing Concept Above all Konsep agama Menjadi konsep Paling dasar Paling menentu Paling penting Dan paling Bersifat pengaruh Kepada semua Kehidupan manusia Konsep agama Kalau sudah salah Semua salah Dan konsep agama Yang benar Hanya mungkin Dicapai Melalui Ketaatan Yang sungguh-sungguh Berespon Kepada Tuhan Di dalam firmanya The true Valid And best Concept In religion Is only Possible To be achieved By a man Who is Totally Submit Totally Obedient And totally Want To surrender Himself Before God And to be Responsive To the word Given by God In his Revelation In the Bible Jadi itu Sebab Alkitab mengatakan Iman Datang dari Pendengaran Pendengaran Dari firman Kristus Jadi pada waktu Tuhan Menurunkan firman Malah tulisan Dalam kitab suci Belalui Inkarnasi Di dalam Hadirnya Kristus Di atas bumi ini Menjadi Sesuatu dasar Bagaimana Kita bereaksi Waktu kita Baca kitab suci Kita harus Bereaksi Seterobedien Dan Sembar Semisif Waktu kita Menerima Kristus Kita selalu Harus Mempunyai Kepatuhan Dan Kerelaan Taat Dan Sungguh-sungguh Mau tunduk Kepada dia Dengan Responsif Yang begitu Bertanggung jawab Maka Baru Iman Akan Ditirikan Menjadi Konsep Dasar Di atas Semua Dasar Di dalam Fondasi Semua Dasar Ide Itu ide Agama Kita bersyukur Kepatuhan Dan Iman Rasuli Adalah Satu Reaksi Manusia Kepada Firman Tuhan Setelah Diturunkan Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Dimana Perjanjian Lama Mengandung Perjanjian Baru Di dalam Perjanjian Baru Menggenapi Perjanjian Lama Dari Sesuatu Keutuhan Antara Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Yang Telah Menjadi Sesuatu Kesempurna Wahyu Yang Tuhan Berikan Kepada Manusia Kita Bagaimana Berespon Kepada Tuhan Itu Menentukan Iman Kita Bagaimana Sudara-sudara Terlalu Banyak Orang Yang Mempunyai Kepercayaan Yang Salah Karena Mereka Sembarangan Tapsir Kitab Suci Sembarangan Memikir Kitab Suci Imajin Dengan Pikiran Kahyalan Sendiri Ditambah Tambah Kepada Apa Yang Diwahyukan Tuhan Lalu Dianggap Itu Namanya Iman Ini Sama Sekali Tidak Benar Iman Harus Setia Kepada Kebenaran Kebenaran Harus Diwahyukan Oleh Allah Yang Benar Allah Yang Benar Memberikan Kebenaran Yang Benar Dengan Hati Benar-benar Mau Mencintai Kita Lalu Turunkan Firman Dengar Baik-baik The Triple Truth The True God Truly Willing To Give The True Truth To Man That Is Called The Revelation Of God The Truth Allah Kebenaran Yang Sungguh-sungguh Adalah Allah Benar-benar Memberikan Dengan Sukarela Dan Benar-benar Memberikan Yang Benar Kabar Kita Baru Mungkin Di Dunia Ini Ada Firman Yang Benar Karena Firman Yang Benar Tidak Mungkin Daripada Sumber Yang Tidak Benar Firman Yang Benar Tidak Mungkin Diberikan Secara Tidak Sungguh-sungguh Mau Memberi Yang Benar Firman Yang Benar Tidak Mungkin Diberikan Dengan Sesuatu Penipuan Atau Pemalsuan Tambah Kurang Bengkok The True God Truly Willing To Give True Truth And Triple Truth True God Willing Truly To Give True Truth To Man That You And Me We Can Get The Truth We Can Get The Understanding Of The Truth We Can Truly Respond With True Honest To Our God The Giver Of The Truth Now Sudara Ini Semua Adalah Kalimat Kalimat Yang Penting Sekali Mengapa Agama Timbul Karena Mereka Mengaku Allah Memberikan Wahyu Kalau Allah Memberikan Wahyu Saya Tanya Sungguh-sungguh Wahyu Dari Allah Sungguh-sungguh Dari Allah Yang Sejati Memberikan Kebenaran Yang Tidak Salah Kalau Alanya Beda Alanya Bukan Yang Sejati Lalu Katanya Allah Itu Memberi Kebenaran Padahal Allah Yang Tidak Sejati Dan Mungkin Memberikan Kebenaran Yang Sejati Allah Yang Tidak Sejati Dan Mungkin Sungguh-sungguh Hatinya Relah Memberikan Kebenaran Sebagai Manusia Itu Sebab Di Antara Agama Dan Agama Terdapat Perbedaan Perbedaan Bukan Secara Kuantitas Kebedaan Secara Kualitas Karena Ada Agama Mengatakan Allah Tidak Anak Allah Tidak Boleh Ada Anak Allah Tidak Mungkin Diperanakan Dan Allah Tidak Mungkin Memberikan Anak Tapi Agama Christ Mengatakan Yesus Anak Allah Allah Menyatakan Cintanya Kepada Manusia Sehingga Dikaruniakan Anaknya Kedam Dunia Nah Sudara-sudara Sekarang Indonesia Sedang Terjadi Ada Orang Yang Mengetahukan Orang Christ Kalau Allah Ada Anak Coba Tanya Siapa Bidannya Kalimat Yang Begitu Bodoh Keluar Dari Otak Manusia Karena Mereka Kira Allah Perlu Bidan Untuk Membantu Istrinya Allah Itu Roh Kenapa Roh Mesti Ada Istri Kamu Badan Kamu Manusia Kamu Perlu Seorang Wanita Sejadi Istri Allah Itu Roh Adanya Bagaimana Mempersamakan Allah Dengan Manusia Yang Dicipta Oleh Allah Itu Kebodohan Yang Luar Biasa Lalu Perlu Bidan Karena Engkau Istri Waktu Melahirkan Perlu Bidan Engkau Kira Allah Tidak Mampu Seperti Istrimu Yang Sangat Terbatas Sehingga Perlu Bidan Sudara Sudara Istilah Yesus Anak Allah Dipercaya Oleh Katolik Oleh Protestan Oleh Injili Oleh Reform Injili Sudara Sudara Kita Jangan Main Main Karena Allah Bukan Manusia Mari Kita Mengerti Allah Melalui Wahyu Allah Jika Allah Mengatakan Sesuatu Biar Yang Dikatakan Oleh Allah Bertanggung Jawab Atas Manusia Yang Berespons Kepada Allah Untuk Mengerti Siapa Allah Yang Sejati Aku Percaya Kepada Allah Lalu Disemua Dengan Bapak Yang Maha Kuasa Lalu Disemua Lagi Dengan Kalik Langit Dan Bumi Ini Semua Ada Respons Manusia Kepada Tuhan Yang Memberikan Wahyu Kepada Manusia Di Dalam Kitab Suci Melalui Kitab Suci Baru Kita Mengetahui Allah Itu Siapa Jikal Allah Tidak Mengwahyukan Diri Kita Tidak Mungkin Membayangkan Dan Mengerti Siapa Dia Hanya Melalui Spekulasi Ratio Imajinasi Manusia Yang Dicipta Melalui Logika Manusia Yang Sangat Terbatas Itu Tidak Mungkin Kecuali Kita Takluk Kita Jujur Kita Taat Kita Setia Kepada Allah Yang Setia Memberikan Firman Kepada Kita Baru Kita Mungkin Mempunyai Iman Yang Sejati Sudara Sudara Iman Yang Sejati Adalah Kesetiaan 100% Kepada Kebenaran 100% Yang Diberikan Dengan Sungguh Sungguh 100% Oleh Kesetiaan Allah The Faithfulness Of The Receiver To The Original Truth Who Truly Sincere Give His Revelation To Us And When These Two Meet Together That Become The True Faith Sudara Sudara Iman Sejati Kepada Allah Sejati Dengan Sungguh-sungguh Menerima Kebenaran Sejati Yang Sungguh-sungguh Diberikan Allah Sejati Dengan Kesungguhan Relah Kita Mengerti Kebenaran Waktu ini Semua Kelop Itu Namanya Iman Kita Bersyukur Keputuhan Aku Percaya Keputuhan Bapak Yang Maha Kuasa Kalik Langit Dan Bumi Di dalam Kalimat Pertama Iman Rasul Ini Langsung Mempertanggungjawabkan Pengertian Manusia Dengan Alam Semesta Minggu Lalu Saya Bicara Orang Tionghoa Berusaha Menjelaskan Alam Semesta Tetapi Penjelasannya Sama Sekali Tidak Ilmiah Sama Sekali Tidak Logis Sama Sekali Tidak Masuk Akal Sama Sekali Tidak Sesuai Dengan Fakta Mereka Mengadakan Seorang Namanya Panku Dengan Palu Yang Pukul Ke atas Dan Pukul Ke bawah Akhirnya Atas Makin Tinggi Menjadi Langit Bawah Makin Kaku Menjadi Bumi Itu Satu Kalimat Begitu Dengar Yusuf Tau Ini Bohong Ini Orang Ngomong Kosong Panku Dari Mana Tidak Tau Palunya Dari Mana Tidak Tau Lalu Telur Itu Apa Tidak Tau Ngomong Kosong Sudah Itu Tidak Beres Itu Bukan Ilmiah Sama Sekali Tidak Bisa Percaya Orang India Percaya Bumi Seperti Sedut Papan Yang Besar Sekali Membentuk Luas Dan Panjangnya Pada Tanah Seluruh Dunia Ini Lalu Empat Gajah Yang Kuat Sekali Memikul Keempat Sudut Dari Papan Bumi Yang Besar Sekali Ini Waktu Goyang Sedikit Dia Begitu Goyang Namanya Gempa Bumi Sudah Ini Kebudayaan Kebudayaan Yang Penjelasannya Tidak Ada Akalnya Tidak Ada Buktinya Tidak Ada Ilmiah Tapi Ini Membentuk Kebudayaan Yang Tidak Boleh Tidak Ada Bagi Manusia Paling Sedikit Ada Sesuatu Perasaan Tanggungjawab Harus Membentuk Penjelasan Tandang Langit Dan Bumi Langit Bumi 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 Di atas Bawah Kita ingin Memberikan Penjelasan Keingin 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 Baik Kemotivasi Menjelaskan Baik Tetapi Kemampuan Kepastian Keakuratan Menjelas Sama Sekali Tidak Ada Sudah 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 Saya mengatakan Kerika Adalah Kebudayaan Lebih agung Daripada Kebudayaan Di Timur Karena Timur Tidak Pernah Bertanggungjawab Dengan Logika Tidak Pernah Bertanggungjawab Dengan Cara Pikir Yang Boleh Masuk Akal Tidak Pernah Bertanggungjawab Menerikan Jawaban Melalui Ukuran Akurat Dan Penjelasan Yang Bisa Dipercaya Sudah Sudah Apa Sebab Karena Di Barat Menyelidiki Metodologi Bagaimana Berpikir Di Timur Tidak Pernah Dari Filosof Cina Sebelum 2400 Tahun Yang Lalu Ada Kong Fucu Lao Ada Cucu Mec Banyak Filosof Filosof Tapi Tidak Ada Satu Memberitahu Bagaimana Cara Berpikir Yang Paling Beres They'll Tell you Something About The Content Of Their Thinking But They Never Be Responsible To Tell you What Is Metodology Of How To Think Sudah Bagaimana Seharusnya Bagaimana Cara Perpikir Supaya Manusia Bisa Mendapatkan Kebenaran Ini Tidak Menjadi Pelajaran Di Filosof Cina Atau Di India There's No Learning Of What Should Be The Principle Why We Should Right Methodology To Think To Search And To Make Conclusion Of Every Phenomena We Observe In The Universe So The Teaching And The Study Of The Methodology Of The Thinking Never Observe And Never Known By Chinese Or Indian Philosophy The Only Civilization In The World To Be Responsible On This Is Only Greek The Greek People They Think We Should Think But More Than That We Should Know Why We Think How We Think What Should Be The Right Methodology Of Thinking If You Don't Come To Another Point Of Beyond Thinking Only Think And Never Know Why Should We Think This Way You Are Not Responsible Ini Pikiran Sangat Penting Orang Grika Bukan Sedang Ajak Kita Berfikir Berfikir Tapi Mereka Menjelajah Di Bagaimanakah Membuktikan Pikiran Itu Betul Bagaimana Cara Yang Paling Baik Untuk Berfikir Adakah Studi Untuk Bagaimana Berfikir Yang Lebih Penting Daripada Apa Bahan Pikiran Yang Berada Di Dalam Sudah 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 Menyangkut Alat Instrumen Cara Metode Bagaimana Harus Pikir Itu Sebab Filsafat Epistemologi Dan Mungkin Lebih Kuat Daripada Orang Gerika Kalau Tidak Menjelajah Kedalam Bagaimana Cara Baru Cara Yang Baik Untuk Berfikir Dibicarakan Sudah Orang Gerika Khususnya Di Belum Socrates Mereka Menulis Cuma Dua Macem Buku Dengan Dua Judul Yang Paling Terkenal Pertama On Nature Kedua On Principle On Nature Is Above The Object On Principles Is Above The Methodology Saya Menyeliki Bulan Bulan Di Objek Saya Bagaimana Menyeliki Bulan Pake Mata Inikah Kurang Jelas Pake Teleskop Lebih Bagus Teleskop Makin Besar Makin Jelas Membesarkan Bulan 500 Ribu Kali Engkau Bisa Menemukan Ada Berapa Gunung Di Dalamnya Ada Tidak Tempat Yang Menjadi Lembah Ada Tidak Tempat Yang Jadi Pelatar Ada Tidak Tempat Yang Bergerak Ada Tidak Sungai Di Dalam Makin Besar Teleskop Makin Detail Yang Dilihat Makin Besar Makin Ampuh Melihat Makin Mengetahui Detail Secara Akurat Nah Ini Berarti Objek Penting Tapi Metode Lebih Dasar Lebih Penting Aku Menjeliri Manusia Dengan Cara Apa Dengan Mata Saya Sendiri Oh Ini Cantik Ini Bagus Cocok Dari Nyonya Saya Tapi Tidak Bisa Lihat Ke Hatinya Dia Seorang Pengkhianat Seorang Penipu Seorang Kalau marah Seperti gunung Meletus Seorang Tidak Ada Perih Kemanusian Tidak Tau Pokoknya Nikah Sama Yang Cantik Yang Cantik Itu Bisa Manusia Bisa Setan Banyak Setan Yang Cantik Sudah Menjadi Nyonya Orang Koplok Orang Itu Karena Tidak Pentingkan Karakter Tidak Pentingkan Rohani Tidak Pentingkan Personalitas Pentingnya Cuma Cantik Akhir Dikirim Seorang Perempuan Yang Cantik Tapi Hatinya Racun Hatinya Jahat Sekali Menjirnyonya Sesuai Itu Seumur Hidup Tidak Bisa Keluar Daripada Batasan Kejahatan Yang Merongrong Yang Mengkerangkeng Yang Membatas Dan ikat Engkau Sehingga Engkau Diperbudak Berpuluh Puluh Tahun Otomatis Baru Sadar Seumur Hidup Ini Saya Sudah Nikasalah Sudah Omong Begini Tidak Ada Kesempatan Lagi Langsung Masuk Neraka Dan Saya Berkata Gerika Adalah Kebudayaan Yang Paling Penting Di Dunia Khususnya Menurut Metodologi In The Sense Of Metodology Greek Is The Greatest And Greek Is The Most Important And Significant Influence In The History Of Mankind On And How To Use Instrument Of So Called The Method In Searching The Object So Called Universe By What Means With What What Kind Of Method I Can Understand The Universe And Aristotle Say You Should Have A Deduction And You Should Have Induction Both Method To Be Used In Methodology Of Searching All the Phenomena And Truth In Universe Aristotel Orang Yang Mengatakan Pake Cara Deduksi Dan Cara Induksi Untuk Menyelidiki Alam Semesta Sehingga Pengertian Engkau Akan Lebih Masuk Akal Yang Disebut Deduksi Dan Induksi Adalah Cara Menggunakan Daya Pikiran Dengan Logis Dengan Masuk Akal Untuk Menemukan Segala Sesuatu Yang Dipikirkan Oleh Ratio Jadi You Have Object Of Your Thinking That Is One Item You Should Have Methodology Of How To Think Is Another Item Dengan Ada Method Lalu Memikir Sesuatu Object Barulah Lebih Akurat Lebih Real Lebih Sungguh Mencapai Yang Sejati Sudara Sudara So Methodology Of Thinking Mulai Daripada Gerika Ratusan Tahun Sebelum Yesus Kristus Lahir Orang Gerika Mengamat Alam Mencari Segala Prinsip Maka Dua Buku Yang Paling Penting Pertama On Nature Kedua On Principles Which Kind Of Methodology What Kind Of Means You You Are Using To Understand The Object You Are Thinking And Searching About Sudara Sudara Dengan Demikian Studi Metodology Mulai Daripada Orang Gerika Logika Dan Perkembangannya Mulai Daripada Orang Yunani Orang Di Athena Memikirkan Semua Ini Kita Bersyukah Bertuan Tapi Minggu Lalu Saya Berkata Bersudara Saya Memberikan Tekanan Berapa Putir Yang Penting Di Dalam Gerika Alam Semesta Ini Ada Sebuah Objek Studi Alam Semesta Ada Satu Fakta Yang Tidak Berubah Alam Semesta Ada Sesuatu Gejala Yang Saya Mengamati Tetapi Karena Dia Tidak Berubah Dia Akan Tetap Selamanya Dulu Sekarang Hari Depan Tidak Ada Perubahan Betul Kaini Salah Waktu itu Dianggap Betul Plastik Yang disebut Paul Tilik The universe In the Greek world Is a Plastik world The Greek Universe Is a Static Universe And Always Like That From Beginning Until Now And Even For The Future Remain The Same And Unchanged Bagi Orang Greek Alam Semesta Ini Dulu Begini Sekarang Tetap Begini Sampai Selama Namanya Begini Tidak Ada Perubahan Tidak Ada Gonjangan Tidak Ada Gerakan Ini Sesuatu Statistik Satu Hal Yang Sangat Diam Dan Bisa Diberikan Statistik Bisa Dihitung Karena Dia Tidak Pernah Lari Tidak 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 Satu Dunia Statis Yang Tidak Boleh Menyelidiki Semau Kita Yang Berubah Adalah Pengetahuan Saya Dari Kurang Ngerti Sampai Menyengerti Perubahan Di Dalam Diri Saya Tidak Ngerti Tapi Tidak Apa Yang Saya Ngerti Dunia Ini Alun Semesta Tidak Ada Perubahan Sudah Akhirnya Metode Yang Disebut Close System Dan Berada Di Dalam Paradigma Unchanging World Forever And Ever Saya Sudah Menyinggung Minggu Lalu Mengenai Seorang Bernama Thomas Kuhn Yang Dihasilkan Oleh Uman Manusia Pada Abad Ke 20 Yang Memberikan Sesuatu Pemeloporan Metode Yang Baru Do Not Use The Close System To Search And To Understand Universe We Should Have The Open System To Understand This Universe And This World Is Not Absolutely Static This World Is A Changing World Nah Ini Satu Perubahan Menganggap Dunia Ini Tidak Statis Dunia Bukan Jadi Dan Tidak Berubah Dunia Bukan Dari Dulu Sekarang Sampai Selam Malam Terus Begitu Dunia Ini Ada Dunia Yang Sedang Berubah Setiap Saat Berubah Setiap Saat Tidak Statis Tapi Dinamis Pikiran Ini Perlu Perubahan Otak Yang Dia Sebut Paradigm Shift Perubahan Paradigma Perubahan Pengertian Total Perubahan Satu Patron Yang Engkau Dulunya Tidak Ngerti Patron Satis Tidak Berubah Mati Selama Lamanya Tapi Sekarang Melihat Segala Sesuatu Sedang Berubah Sehingga Saya Sendiri Tidak Terikat Oleh Patron Keadaan Yang Kurang Dinamis Terlebih Statis Tidak Habis Sudara Sudara Di Dalam Pikiran Daripada Orang Gerika Dunia Ini Tidak Berubah Dunia Terus Sama Dari Dulu Sampai Sekarang Sampai Akan Datang Sampai Selamanya Terlebih Sudara Sudara Sekarang Abad 21 Kita Tahu Bumi Ini Berubah Langit Pun Berubah Ini Kalibat Yang Muncul Pertama Di Kitab Suci Langit Dan Bumi Akan Berubah Langit Dan Bumi Akan Kugur Dunia Dan Nafsunya Akan Binasa Langit Dan Bumi Bisa Berubah Firman Tuhan Satu Titik Pun Satu Nada Pun Tidak Berubah Sampai Selama Lamanya Satu Satunya Buku Yang Membikin Kontras Dengan Kebudaya Manusia Adalah Kitab Suci This Is The Only Book Differentiate The Word Of God With All The Culture In Human Achievement All Culture From Human Achievement Never Talk To Us That This World Is Change This Universe Is Changeable This World Will Pass But Bible Say Heaven And Earth Will Pass Will Pass Away Forever Only The Word Of God Remain Unchanging Never Pass Forever Hanya Kitab Suci Yang Proklamasikan Dunia Langit Bumi Semua Berubah Hanya Firman Tuhan Satu Titik Satu Nada Tidak Berubah Inilah Satu Filsafat Satu Metode Pikiran Dari Tuhan Allah Sendiri Yang Berbeda Yang Seluruh Berdebat Kualitatif Not Only Quantitative Difference But Qualitative Difference Between The Word Of God And The Word From Man God's Word Unchanged Because God Never Changed He's Absolute God In Him There's No Change And No Shift Of Even His Own Shadow Tidak Ada Sesuatu Perubahan Dari Bayang Bayang Tidak Ada Perubahan Esensinya Tuhan God's Essence Is Forever God's Substance Is Forever God Is Eternal God And His Essence Is Eternal Essence His Substance Unchangeable Substance Allah Yang Tidak Berubah Berkontra Dengan Dunia Yang Berubah Allah Menciptakan Dunia Creator And Created The Creator Remains Unchanged The Created Subject To Change The Creator Is Never Changed Never Becomes Different But The Creator World Is Always Changing Always Moving Always Not Stable Though This Is Instable World But We Believe In The Stable God In The Changing World We Believe In Unchanged God In This Moving World We Believe There's One Who Is Not Under Anyone He's Above All The Things And He Never Move Never Change Never Shift All Allah yang tidak berubah, itulah Allah kita. Nah saudara-saudara, saya mengatakan seorang namanya Thales. Dia setepatnya adalah meramalkan sebelum masehi 585 tahun. Bulan Mei, tanggal 28, tidak ada sinar matahari akan menerangi dunia ini. Orang kira dia gila, orang melawan dia. Mengejek dia, mempertawankan dia. Tetapi setelah dia ejek, ditertawakan. Pada hari itu, tanggal 28, bulan Mei, sebelum masehi 585. Sungguh-sungguh terjadi. Matahari tidak kelihatan. Orang di Miletus berada di tengah kegelapan. Baru mereka mulai tahu yang dikatakan itu bukan penipuan. Bukan omong kosong. Bukan teori belakang. Sungguh-sungguh terjadi. Mereka datang keberdaya, tanya dia. Kenapa engkau bisa tahu? Engkau nabi ya. Dikasih tahu sama malaikat. Atau dibisikkan sama setan. Sekarang engkau mengetahui sesuatu. Dia bilang, tidak. Saya mengamati alam semesta. Saya mencari seluruh dunia ini. Saya menurut, saya menanis, saya menikmati setiap bergerak. Semua gerakan terjadi di dalam angkasa. Dia menelusuri, dia menyelidiki, dan dia menghitungkan semua. Sudara-sudara, itu seorang gerika. Tidak mau mentah-mentahan sembarang terima orang pimpinan agama. Sekarang kekristian di Indonesia banyak ancur. Karena apa? Terlalu percaya kepada pengkhotbah. Yang kotbahnya tidak bertanggung jawab. Yang kebenarannya tidak dipelajari. Hanya enak didengar. Wah bagus. Pendeta ini kotbahnya bagus. Kenapa bagus? Dia bilang, kalau saya kasih seribu, nanti Tuhan kembalikan sepuluh ribu. Inilah pendeta baik. Orang yang ikut kebaktian seperti itu, ikut tahayul. Ikut berdosa dengan pendetanya. Lalu membawa orang datang ke gereja seperti itu. Engkau sedang berbuat dosa. Dipakai iblis. Kalau engkau memberikan persembahan kepada pendeta-pendeta yang kotbah ngawur seperti ini. Engkau berbagian di dalam pekerjaan setan. Yang engkau tidak sadar. Sudara-sudara. Hanya dengan sejati. Ketulusan sempurna. Kesungguhan yang tidak ada palsunya. Menuju kepada ajaran Tuhan. Dari hamba Tuhan yang sejati. Yang jujur memberitakan firman. Baru itu orang Kristen yang baik. Itu baru gereja yang baik. Sudara-sudara. Pada waktu Thales mengajar tentang hari tanggal 28 Mei. Tahun 585 10 Masehi. Terjadinya itu. Diberikan nama sebagai gerhana matahari. Selain ada gerhana matahari. Juga ada gerhana bulan. Sehingga pada waktu gerhana terjadi. Siang tidak nampak cahaya. Daripada matahari. Waktu gerhana bulan terjadi. Malam tidak lihat cahaya. Daripada bulan. Sehingga manusia mulai mengerti astronomi. Nah ini satu dunia baru. Manusia menanggapi alam semesta. Sekarang bukan takut. Bukan tayul. Bukan melarikan diri. Tapi observasi. Menyelidiki. Melihat dengan jelas. Lalu menulis. Dan menjadi pengetahuan. Butir-butir ilmu. Yang disebut ilmu astronomi. Sudara-sudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dunia maju. Karena orang yang pakai metodologi yang benar. Menemukan kebenaran. Melalui cara yang benar. Lalu menumpuk-numpuk kepada kita. Sekarang kita boleh melihat. Perpustakaan. Ada yang ratusan buku. Ada yang ribuan buku. Ada yang ratusan ribu buku. Ada yang ratusan juta buku. Sudara-sudara. Perpustakaan terbesar. Di dunia ada di Washington. Namanya Congress Library. Di dalamnya mengisi buku. Dan data-data. Lebih daripada satu miliar. Sudara-sudara. Mikrofilm yang kecil-kecil. Dikumpulkan sudah puluhan ribu. Di dalam empat puluh tahun yang lalu. Sekarang sudah jutaan. Sehingga tidak ada tempat. Mempunyai perlengkapan. Melampaui akan. The Congress Library. Di United States. Sudara-sudara sekalian. Ini menjadi satu bukti. Manusia kumpulkan semua pengetahuan. Di dalam satu bangunan yang besar sekali. Dan di situ. Manusia boleh menghitung. Apa yang ditinggalkan. Berapa banyak yang disisakan. Dari kebudayaan yang sudah lewat. Sudara-sudara sekalian. Saya kembali kepada tema hari ini. Reaksi manusia. Kepada alam semesta. Sudah bereaksi. Mempunyai konklusi. Sudah mempunyai konklusi. Mempunyai data kumpulan. Sudah mempunyai kumpulan ini. Mengajar kepada orang yang belum tahu. Itu namanya education. Dan sekarang memberitahu kepada anak muda. Kepada memberikan penjelasan kepada orang yang belum belajar. Itu namanya inherited the truth as the our knowledge treasury to our descendants. Yang kita membalikan. Memberitahu kepada anak cucu kita. Semua kumpulan pengetahuan yang kita sudah data di dalam sejarah. Sudara-sudara. Di dalam gerika sudah mulai pikir how a man should study about the universe. But when a man is studying universe, universe is the object to chase. And people is the subject to search. I am searching the truth within the nature. Jadi pada waktu manusia menyelidiki alam semesta. Manusia menjadi subjek. Alam semesta menjadi objek. Tapi bagaimana saya melihat alam semesta. Paul Tillich mengatakan. For great people. The universe is the plastic one. Plastik berarti statis. Dan goyang. Kita yang menyelidiki. Tetapi dalam kerisan, no. For Christian faith, this world is a changing world. The universe is created by God with the original perfection. Going to be decayed and finally becomes corruption. Menurut kidap suci, dunia ini dicipta. Ala pencipta. Waktu saya menyelidiki dunia, saya jangan anggap diri subjek. Dunia ini objek. Jangan anggap saya yang bisa mengetahui sesuatu yang tidak berubah. Karena dunia ini berubah. Dan saya yang menyelidiki. Saya pun tidak berubah. Karena dunia berubah. Maka jangan anggap dunia ini mutlak. Jangan menganggap pengetahuan yang didapatkan oleh manusia pasti. Jangan dianggap semua pengertian kebenaran itu tidak berubah. Ini semua konsep yang salah. Ini konsep karena ada yang bergerak. Menyelidiki yang bergerak. Tapi dianggap saya yang kurang tahu. Menyelidiki yang tidak bergerak. Konsep orang dunia. Begitu lain dengan konsep Alkitab. Sampai pada waktu. Iman Rasuli sudah keluar. Baru ada kestadaran. Not this world. But beyond this world. Bukan alam semesta. Di luar alam semesta masih ada. Yang namanya Tuhan Allah. Dan Allah yang lebih tinggi dalam alam semesta. Menyuruh saya. Bagaimana memandang alam semesta. Dan reaksi yang berbeda dengan orang non-Kristian. Sudah saya ingat. Kamu bukan orang Gerika. Meskipun budaya orang Gerika. Lebih tinggi dari budaya timur yang mana. Lebih tinggi daripada orang Jepang. Orang Tionghoa. Orang Hindu. Orang Arab. Semua Eastern philosophy never surpassed the philosophy of the Greek. But they have. And they study up the methodology first. Before they use that kind of methodology. To search. To observe. And to understand the universe. Ini Gerika punya keukulan. Itu sebab yang dipengaruhi Gerika menjadi universitas di barat. Kenapa kirim anak-anak kirim ke barat. Kenapa anak-anak engkau dikirim ke Amerika. Inggris. Kirim ke universitas yang tinggi-tinggi. Sejarah studi. Yang bermutu selalu dipengaruhi oleh metodologi orang Gerika. Itu sebabnya Gerika mengatakan. In every field. There is logic. 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 And above. And all the basics of logic. Is logic. And the logic itself is called logos. Nah dengan demikian. Philology. Physiology. Psychology. Zoology. Semua logi. 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 Mengandung unsur logika. Logika berinduk logos. Firman. Logos. Itu menjadi dasar segala studi. Nah saudara-saudara. Kenapa orang Gerika yang menemukan. Karena Tuhan memberikan mereka. Pada waktu orang Gerika. Melampaui semua kebudayaan. Sudah mencapai ke dalam hal metodologi. Dan sebagainya. Tuhan langsung memberikan sebuah anugerah. Kitab suci tidak lagi pakai bahasa Ibrani. Kitab suci perjanjian baru. Berubah. Menjadi diwahyukan melalui bahasa Gerika. Ini semua bukan kebetulannya. Ini semua rencana Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah dunia yang bisa berubah. Mengajarkan kita. Alam semesta itu berubah. Mengajarkan kita. Manusia pun berubah. Jangan ikut Gerika. Engkau harus mempunyai sebuah pendirian. I am a searching man. I am the subject to search. To understand. To observe. To count. To calculate. And to mathematize. To rationalize. What is the reason to understand this world. By reasoning as a methodology. To understand the world as my object. Alam semesta. Objek studi. Metode. Cara studi. Maka yang di dalam objek itu. Saya memengerti alam. Di dalam metode. Saya memengerti cara. Maka dua buku yang tertulis. Pertama on nature. Kedua on principle. Ini terus diulangi oleh orang sebelum Socrates. Before Socrates. The Greek philosopher. The Greek thinker. And the Greek scholar. Always write book on these two subjects. First, on nature. Second, on principle. By method. Searching the object. By logic. Understanding the universe. That is Greek philosophy. Tapi setelah pengakuan iman Rasul dikeluar. Sekarang dibaca. Baru sadar. Aku percaya keberalah. Jadi bukan keberalam. Allah. Mulunya buka. Coba baca. Allah. Allah. Bisa tutup tak? Mulunmu. Semua sekali lagi. Allah. Buka. Sampai kapan buka? Allah. Langsung tutup. Coba bisa gak? Allah. Semua. Satu, dua, tiga. Hidung berapa detik tutupnya? Allah. Tutup kan? Ada yang bikin gak? Allah. Langsung tutup. Gak ada. Karena itu satu sistem baru terbuka. Alam semua. Alam semua. Bisa buka gak? Gak bisa buka. Alam langsung tutup. Gak tunggu satu. Jadi Allah. Bisa panjang. Alam. Gak bisa. Alam seru tutup. Jadi ini memang. Alam itu sistem tertutup. Yang dicipta oleh Tuhan. Tapi Allah harus sistem terbuka yang mencipta alam. Aku percaya bahwa Allah. Kalik langit dan bumi. Alam. Jadi terbuka. Untuk yang tertutup. Ini hanya sedikit. Dengan keajaiban bahasa Indonesia saja. Saya memberikan penjelasan mengenai konsep yang luar biasa pentingnya. Kadang orang Kristen sebagai menganggap semua agama itu sama. Tak sama. Daripada iman Rasul ini ketahui lah. Agama yang engkau percaya bukan yang gampang. Ini bukan biasa. Ini luar biasa. Aku percaya bahwa Allah. Harus buka mulutmu baru bisa menyebut nama dia. Harus buka hatimu baru mengerti kehendaknya. Harus membuat satu open system baru masukkan wilayah ini. Sebagai arti dikatakan oleh Thomas Kuhn. Paradigm shift. Open system as a method. To understand all this. Nah Thomas Kuhn. Saya bersyukur orang protestan. Di dalam abad ke-20. Dua orang yang paling-paling penting yang filosof. Di antara seratus filosof. Dan 92 tidak Kristen. Delapan yang Kristen. Seratus filosof abad ke-20. Yang paling penting. Delapan orang Kristen. Yang satu adalah Paul Riker. Dia orang reform. Satu lagi Thomas Kuhn. Ini dua orang adalah orang Kristen. Protestan. Sehingga saya lihat ada pimpinan Tuhan. Untuk merobat cara berpikirnya manusia. Sehingga menjadi orang yang lebih mengerti kebenaran. Nah saudara-saudara saya tidak mengajar filsafat hari ini. Kalau saya sindir. Saya singgung. Saya rangsang sedikit. Saudara harus memperhatikan. Kita teruskan. Thomas Kuhn. Paul Riker. Menjadi orang protesa yang penting. Dia membentuk filsafat dan ide. Daripada studi orang abad ke-20 ini. Dan saudara-saudara kalimat dari Paul Tillich tadi. Plastic world. Unchangeable world. Sudah berubah di dalam paradigm shift. Di dalam abad ke-21. Hampir tidak ada orang percaya dunia tidak berubah. Es di kutub utara terus cair-cair. Makin turun. Dan air makin kembung. Karena air sama es lebih berat air. Lebih ringan es. 10%. Itu sebab kalau air sudah menjadi es. Membengkat. Dan akhirnya mengambang. Dengan cara demikian. Tuhan tidak membiarkan air. Kalau musim dingin menjadi es tenggelam. Kalau tenggelam. Ikan di dalam laut. Akan mati semua. Tuhan mengasih manusia. Dia tahu engkau suka seafood. Tuhan tahu engkau suka makan ikan-ikan. Maka waktu musim dingin. Air itu menjadi es. Ngambang. Supaya semua ikan laut. Masih dipelihara baik. Di dalam laut. Ini cara Tuhan. Metodenya lain sama kita. Mau menyelidiki alam. Mesti pakai metode. Metode berubah. Bisa berubah. Alam berubah. Berubah. Yang menyelidiki alam manusia. Manusia berubah. Berubah. Lalu kita berubah. Di dalam segala sesuatu. Menyelidiki alam yang juga bisa berubah. Dan ada jawabannya mutlak. Tetapi ada mutlak. He is the one who created the world. Created the heaven and earth. Created the universe. He himself is the object of our study in the highest realm. To study God is more difficult than study philosophy. To study philosophy is more difficult than study science. So science in the changing world. Science never stable forever. This is changing created limited world. But God is unchanging infinite unchangeable God. So you divide in the God the unchanged. And the universe subject to change. In different realm. Kita bersyukur bertuan. Setelah adanya iman rasuli. Manusia harus memecahkan sejarah menjadi tua. Sekarang kita masuk ke dalam satu wilayah. Mulai mengaku ada yang tidak berubah. Di belakang yang berubah. Ada yang pencipta. Di atas yang dicipta. Ada yang mutlak. Di atas yang relatif. Jadi kita sekarang melihat segala sesuatu. Lain dengan orang bukan Kristen. Orang bukan Kristen melihat dirinya subjek. Orang semesta objek. Orang semesta tidak berubah. Saya menggali rahasia dia. Untuk menjadi pengetahuan. Mendidik orang lain sebagai education. Tapi orang Kristen tidak. When it appears in the history. Kristen immediately understand. This world is not forever. This world is changing. And only God is the creator. He is the Lord of the universe. Dia Tuhan Khalid. Tuhan langit dan bumi. Tuhan yang lebih tinggi dari segala ciptaan. Itu sebab iman rasuli termerubah ini. Menjadi begitu berbeda. Di dalam kasus dari Thales. Seolah dia mengetahui alam semesta. Di dalam iman rasuli. Kita sama sekali tidak tahu. Karena kita hanya diberikan hak. Untuk berada di dalam universe. Kita diberikan hidup. Untuk menikmati segala sesuatu lingkungan. Kita diberikan otak. Untuk bisa menyeligi alam semesta. Tetapi kita berubah. Alam semesta berubah. Kita harus mempunyai seru kepercayaan. Pegang kepada Allah yang tidak berubah. Baru kita boleh mengetahui apa alam semesta itu. Dan kita di dalam alam semesta. Bukan Tuhan rumah. We are not the owner. We are not the Lord. We are the enjoyer of the creator world for us. Kita dicipta. Untuk menikmati anugerah Tuhan. Yang diberikan di dalam alam. Untuk melayar manusia. Waktu saya naik mobil. Saya memperalat bensin. Untuk melayar saya. I enjoy the creation. Waktu pasang listrik. Saya memakai materi. Untuk menjadi listrik. Yang datang ke rumah saya. Saya bisa nonton TV. Saya bisa dengar musik. Saya bisa menikmati AC. Karena ada sesuatu yang dipakai. Supaya materi. Dan satu metode yang diperguna. Untuk menyelidiki. Sesudah itu menemukan ilmu. Yang diperalat. Menjadi hamba saya. Melayar saya. So, in the universe. In the creator world. I enjoy. But I do not own. Saya menikmati. Saya tidak memiliki. Saya mempergunakan. Semua sumber yang diberi Tuhan. Untuk mengindahkan hidup saya. Untuk mempergambangkan hidup saya. Dengan ada bensin. Saya tidak usah jalan kaki beratus-ratu kilometer. Saya hanya injek gas. Dia sudah jalan. Dengan adanya atom. Saya boleh mendapat listrik. Untuk beratus-ratu juta manusia. Tidak mungkin hidup dengan kegelapan. Karena atom menjadi tenaga listrik. Atom membuat bahagia kepada kita. Dengan adanya listrik. Saya menikmati lift. Tidak usah naik ke atas. Lantai 30. Jalan kaki. Bisa semua pun. Langsung diangkat ke situ. We are enjoying. We are user. We use everything benefit from the grace of God through his creation. Allah mencipta segala sesuatu. Kita menikmati segala segi. Allah menciptakan segala sesuatu. Mempergambang kita hidup di dunia lebih enak. Tidak terlalu capek. Tidak terlalu tidak kuat untuk menanggung semua. Karena God yang mencipta itu. Supaya kita memakai. Namun demikian. Kita mengaku. This world is not mine. The creation is not yours. The universe is not belonging to you. To me. Or big company like Microsoft. Atau like Apple. Atau like other countries. Or bank. Seperti American Bank. Bank of America. Atau seperti Citibank. Ini semua hanyalah satu yang di dunia. Yang dijadikan alas. Tetapi. Di atas alam semesta. Di atas langit dan bumi. Saya percaya. Ada kalik. Ada penciptanya. So. Mulai. Iman rasuli. Manusia mempunyai pengakuan lain lagi. Now I know you are the owner. But you created. But you created everything. And to be used by me. I become the user. Not owner. Who is the owner? You God. You are the master. You are the Lord. You are the creator. And you are the creator of heaven and earth. So for me. I should come to worship you. To adore you. To praise you. And to pray to you. Aku datang berdoa. Aku datang mengkagumi. Aku datang untuk menyembah. Aku datang memberikan terima kasih. To adore God. To worship God. To give thanks to God. To witness God. And to depend on God. To trust in Him. That's our duty. Iman rasuli aku. Karena iman rasuli menerobah manusia. Di dalam alam semesta. Jangan sombong. Jangan kira engkau boleh menikmati. Maka engkau tuan rumah. You sama sekali tidak ada jasa. You hanya menikmati yang diberi. Yang memberilah. Yang mencipta. Pencipta itu pemilik alam semesta. He is the Lord. He is the owner. And he is above the creation. God transcends creator world. God is one who owns. And who gives. And keep us enjoyment. Because he is on Christ. Dengan demikian. Saya hari ini sudah masuk ke dalam bagian yang penting. Aku percaya. Kabar kalik. Langit dan bumi. Sebelum ini. Tak ada open system. Sebelum ini. Tidak ada manusia yang terbatas. Yang trust. In Him. Yang tidak terbatas. Sebelum ayat ini. Kita tidak mengetahui. Hidup di dunia untuk apa. Siapa pemilik kita. Lalu setelah mati kemana. Because of the apostle's creed. I believe in God. I believe he is the almighty father. I believe he is the creator of all things. Hari ini sampai di sini saja. Mari kita tun kepala. Kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur untuk penjelasan. Kami bersyukur untuk status. Kami bersyukur untuk wahyu Tuhan. Yang begitu ajaib. Yang membawa kami. Dalam kerendahan hati. Dan ke dalam sandaran kepada Tuhan. Yang maha kuasa. Dengar doa kami. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Gloria in the llamas Yesus Kristus. selamat menikmati 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 selamat menikmati